Taktik cerdik pasukan Hamas berhasil membuat Israel mengalami kekalahan terburuk selama perang di Gaza, di mana Hamas meluncurkan tembakan dan pemerakitan secara dadakan dari dua arah berbeda. Alhasil hanya dalam tiga jam perang, Israel kehilangan dua komandan tempurnya dan sejumlah tentara. Dilansir dari tribunews.com, 10 tentara Israel tewas dalam tiga jam di distrik Sujaya, kota Gaza pada Rabu 13 Desember 2023. Dua diantaranya merupakan komandan pasukan berbangkat kolonel dan letnan kolonel. Mereka tewas dalam serangan mengejutkan yang dilancarkan Hamas di antara reruntuhan dan poing bangunan. Serangan itu bermula saat sejumlah tentara Israel melakukan pemeriksaan areal untuk memastikan situasi benar-benar aman. Namun tiba-tiba dari dua arah berbeda, mereka ditembaki dan dilempari pemerakitan. Menyadari hal itu beberapa komandan IDF termasuk Kletkol, Tomer Ginpek, komandan batalion 13 Brigade Golani langsung bertindak menyelamatkan para tentara tersebut. Pasukan Tomer ngotot melakukan penyelamatan agar Hamas tidak menyeret para tentara tersebut sebagai sandra atau menyita mayat mereka untuk negosiasi pertukaran tawanan. Diketahui pasukan Tomer berupaya melakukan pengepungan. Namun Hamas sepertinya memiliki video pengawas hingga mengetahui pergerakan tentara Israel dan dengan mudah melakukan serangan tidak terduga. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!